Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat Serta dipermudah segala urusannya Amin ya Rabbal Alamin Oke pada hari ini kita akan melewati jalan bypass Dari Bandara Internasional Lombok menuju sirkuit Mandalika Dan ini adalah jalan yang merupakan alternatif Agar lebih cepat menuju sirkuit Mandalika Atau kawasan Kek Mandalika Dimana jalan bypass ini panjangnya 7,3 km Dan beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Jokowi Mencoba melintasi jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok Menuju sirkuit Mandalika ini menggunakan sepeda motor Dan sekalian mengecek kesiapan Baik itu yang ada di luar sirkuit Mandalika Ataupun yang ada di dalam sirkuit tersebut Ada pun jalan raya bypass bil Mandalika ini Belum tuntas sepenuhnya 100% Sehingga Bapak Jokowi memerintahkan Agar segala sesuatunya bisa tuntas pada bulan Februari Atau bulan depan Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mengajak teman-teman untuk Berdoa agar event MotoGP pada bulan Maret nanti Atau event-event yang lainnya yang ada di sirkuit Mandalika Bisa berjalan dengan lancar Amin ya robbal alamin Dan pastinya Semoga bisa mengangkat perekonomian Warga yang ada di sekitar kawasan Kek Mandalika Bahkan untuk negara kita Republik Indonesia Dan di kesempatan kali ini juga Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Karena sudah menonton video ini sampai akhir Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Dan kita bisa berjumpa di ajang atau di event MotoGP 2022 nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!